Pendekar Kepala Batu Jelit 17 BiHWA terkikik perlahan Itulah Bansetong, Kongcu Masa kau tidak dapat menduga Bansetong? Ya, tempat tinggal BKWI yang sesungguhnya tanda seru Ahaha tanda seru keterangan ini mengejutkan Kunbok dan tiba-tiba perasaan pemuda itu tergetar hebat Dia sama sekala tidak menyangka bahwa Bansetong sudah di depan mata Maka tentu saja keterangan BiHWA itu membuat mukanya berubah Tapi BiHWA yang terkikik kecil ini mendadak menghentikan ketawanya Eh, seseorang keluar dari kelenteng itu, Kongcu BiHWA menunjukkan jarinya dengan tiba-tiba dan Kunbok cepat memandang Benar, sebuah bayangan sekonyong-konyong berkelebat keluar dari pintu gerbang kelenteng dan Kunbok menjadi tegang Dia mengira BKWI yang keluar itu, namun ternyata bukan Rambutnya yang panjang memang mirip BKWI, tapi tubuhnya yang lebih pendek itu jelas menunjukkan bahwa wanita ini adalah orang lain Maka Kunbok lalu memusatkan perhatiannya kepada wanita yang baru keluar itu Tapi BiHWA sudah berkata, Kongcu, kita kembali menuju ke depan Dia pasti akan memutar tanda seru Baru selesai ucapan ini tahu-tahu bayangan dari tengah telaga itu sudah menghampiri perahu dan melompat ke dalamnya Lalu mengambil dayung dan memutar perahu menuju ke depan Kunbok terheran, akan tetapi dia tidak banyak membantah Tarikan lengan BiHWA dibiarkannya menyeret Dan dengan tergesa-gesa wanita itu sudah mendahului lajunya perahu menuju ke depan pulau Kini Kunbok memandang terbelalak Perahu yang di belakang pulau itu sudah mulai menyebak air Dan telaga yang tenang itu sekarang mulai berkeriput panjang pendek di sentuh dayung yang bergerak cepat Mereka menyelinap di antara pepohonan perdu Dan tidak sampai sepeminuman teh saja Akhirnya Kunbok dan BiHWA sudah berada di depan pulau BiHWA tampak mengerutkan kening Tapi tiba-tiba wanita itu tersenyum gembira Kongcu, kau tahu siapakah yang datang ini? Kunbok tentu saja menggelengkan kepala Aku tidak tahu Adik KWA Bagaimana bisa mengenalnya? Hei Hei, ia adalah pelayan Biguat Bokongcu, pelayan tunggal dari ketua nomor 11 perkumpulan Hiat Goanpang Ketua nomor sehlas Hiat Goanpang? Ya, karena Hiat Goanpang dipegang oleh 17 ketua cabang di seluruh provinsi Ahaha Kunbok Kemhali menyatakan keheranannya dan baru sekarang dia tahu bahwa Hiat Goanpang dipimpin oleh 17 ketua cabang Tapi karena perhatiannya sedang tertuju kepada wanita di atas perahu itu maka Kunbok tidak bertanya apa-apa Hanya dia merasa aneh bagaimana sebuah perkumpulan memiliki demikian banyak ketua cabang? Dan kalau ketua cabangnya saja terdapat di mana-mana pasti ketua pusatnya benar-benar bukan orang sembarangan Karena, meletakkan 17 ketua pembantu di seluruh provinsi bukanlah satu pekerjaan gampang Salah-salah bisa dibelot, dihianati oleh salah seorang anak huahnya sendiri Dan wanita yang dikatakan sebagai pelayan ketua nomor 11 dari Hiat Goanpang itu kini tibalah Dia telah sampai di daratan dan perahu kecil yang ditumpanginya itu ditambatkan pada sebuah patok tepi telaga Lalu dengan gerakan gesit dan ringan dia melompat keluar perahu, kemudian berjalan cepat menuju ke arah timur Tapi Bihawa tiba-tiba sudah melompat menghadangnya Wanita cantik ini berkelebat keluar, dan seruan tertahannya yang nyaring merdu mengejutkan pelayan itu Simah, berhenti dulu Mau ke mana kau tanda tanya? Pelayan itu membalikan tubuh secepat kilat dengan kaget Kedua tangannya sudah mencabut senjata dan siap dipakai menyerang Tapi begitu melihat siapa yang memanggilnya ini Sekonyong-konyong pelayan itu berteriak lirih dan cepat membungkukan tubuh enci Bihawa tanda seru pekek kelegaannya ini menyatakan kegembiraannya dan melompat maju dengan wajah berseri Dua orang wanita itu saling menghampiri dan Bihawa tersenyum lebar Melihat keheranan pelayan ini akan kedatangannya yang amat tiba-tiba Mau ke mana kau? Simah Bihawa mengulang pertanyaannya dan pelayan itu sejenak tampak gugup Eh, ini, hamba, hamba mau menyelidik hutan Enci mendengar suara gaduh di luar Apakah enci yang menyebabkan kegaduhan itu? Pelayan ini tiba-tiba tampak mengerling ke arah kunbok dan dengan suara hampir tidak terdengar Dia bertanya perlahan Enci Bihawa, siapakah temanmu itu? Bihawa terkikik geli Hai hik, jangan curiga si meh Dia adalah putra tunggal si raja pedang butong kiam kun seng lo ciam pul Ah, bokong cu Si meh terbelalak dengan muka merah Ya, Bihawa menganggukan kepalanya ada Apakah, mengapa perahu disembunyikan di balik pulau, si meh? Dan apakah enci Bihawat ada di sana? Si meh tiba-tiba menjadi tegang seorang tamu rahasia mendatangi tempat kita, enci Bihawa Tapi kami tidak tahu siapa dia Hi, tanda seru Bihawa terkejut tamu rahasia Begitulah, enci dan kami bertiga telah dibuatnya kalang kabut Eh, kami bertiga? Ya, kami bertiga yang terdiri dari hamba, pangcu dan enci Bikawi Mendengar disebutnya nama Bikawi itu, hati kumbok tiba-tiba saja berdegup kencang Tadinya dia tertarik oleh berita yang aneh dari si meh ini Akan tetapi begitu mendengar nama Bikawi disebut kontan dia berdehar debar tidak karuhan Namun Bihawa yang tampak berubah sikapnya mendengar keterangan si meh itu sekonyong-konyong menyambar lengan si pelayan Si meh, kalau begitu cepat antarkan kami ke sana Pelayan itu mengangguk dan belum ia sempat bicara sesuatu Bihawa sudah menyendal tangan kunbok dan diseret ke arah perahu bok kongcu Hayo ikuti kami Seruan itu tidak dijawab oleh kunbok Tapi pemuda ini sudah mengikuti langkah Bihawa melompat ke dalam perahu yang ditambat di tepi telaga Si meh sendiri juga sudah melompat Dan ikatan perahu itu sebentar saja sudah dilepaskan oleh pelayan ini Lalu dengan gerakan cepat dan gesit si meh Telah menggerakan dayungnya meluncurkan perahunya menuju ke pulau Kini toga orang itu duduk bersama Perahu kecil yang oleng ke kiri kanan itu melaju dengan kecepatan seperti angin Dayung yang bergerak memecah telaga di tangan si meh tak henti-hentinya dikayuh Sampai akhirnya, tidak sampai lima atanit kemudian pulau surga yang mereka tujuh dekatlah Kunbok mulai membelalakan matanya Sebelah pulau itu di tengah-tengah telaga itu dapat dapat pandang jelas Memanglah nama yang diberikan agaknya pantas sekali Air kebiruan yang mengelilingi daratan kecil ini tampak seperti cermin yang mengelilingi sebuah jamrut Bergerak tenang dengan keriputnya yang sayup lemah mendesau lembut Dan daratan berpasir putih dengan batu-batu koralnya yang bersih berserakan itu bagaikan surga di alas sebuah danau Indah dan amat mempesona mata Kunbok mendesah kagum dan perahu yang sampai di tetian ini pun merapatlah Simah melompat turun, sementara B.H.W.A. menarik pundak Kunbok membuyarkan lamunan pemuda Bokongcu, hayo bangkit berdiri Kita sudah sampai di Bansetong Seruan itu mengagetkan pemuda ini dan dengan tersipu-sipu Kunbok melompat turun B.H.W.A. sudah mendahulubinnya, dan dengan tergesa-gesa dia mendaratkan kaki di atas pulau itu Bles Kunbok terkejut ketika kakinya amblas di dalam pasir yang lunak hangat itu Akan tetapi B.H.W.A. telah menyambar lengannya dengan muka dikerutkan Jangan mengong saja, Kongcu, pasir ini bukan rawa berlumpur B.H.W.A. menegur pemuda ini yang terkejut oleh kelembutan pasir yang diinjaknya dan Kunbok semingurat mukanya Memang dia otomatis teringat akan rawa berlumpur Yang telah menelan gorila di dalam hutan itu, maka tentu saja ucapan B.H.W.A. yang tepat ini membuatnya merah Akan tetapi B.H.W.A. sudah tidak banyak bicara lagi dan dengan tergesa-gesa wanita cantik itu menyeret Kunbok menuju bangunan di tengah pulau Sementara Kunbok sendiri menjadi berdebar-debar hatinya oleh kenyataan Ban Setong di depan metu Disitulah dia akan berjumpa dengan B.H.W.I. dan di tempat ini pula lah dia akan menghadapi kenyataan yang sesungguhnya tentang keadaan diri kekasihnya itu Tapi, sementara dia diseret oleh B.H.W.A., Kunbok sudah menebarkan seluruh pandangannya ke atas pulau Dan keindahan pulau di tengah-tengah telaga ini semakin mengagumkannya Nyuyur yang melambai-lambai di tepi pantai sungguh membuatnya tak bosan memandang, indah berjajar seperti barisan gadis cantik yang menyambut kedatangan seorang tamu agung Dan tanaman perdu yang membentuk angka 8 di atas pulau itu berderet sambung menyambung mengitari pulau menimbulkan kesan tersendiri yang manis dipandang Belum lagi dengan taman-taman mini yang diatur sedemikian rupa oleh tangan yang ahli menciptakan serumpun bunga yang berwarna-warni dengan baunya yang harum semerbak Sungguh benar-benar menciptakan pulau itu seperti pulau surga Kunbok terbelalak, dan kekagumannya memuncak menyaksikan semua keindahan di atas pulau ini Dia sampai tidak sadar betapa pintu gerhang ban setong sudah diambang mata, dan baru dia terkejut ketika BHWA tiba-tiba memencet pergelangan tangannya Bokongcu, apakah kau sudah menjadi orang sinting? Tidak kau dengarkah suara senjata di dalam kelenteng? Kunbok kaget sekali oleh teguran ini Dia gelagapan sejenak, dan ketika bersama BHWA memandang ke depan Barulah dia tersentak ketika dentang senjata disusul bentakan-bentakan jaring terdengar dari dalam kelenteng itu Kunbok terkejut, dan dengan muka berubah dia berubah dia berdiri tertegun di halaman kuil Sebuah nama dan huruf emas berukir tampak terpampang di atas pintu gerhang kelenteng menunjukkan kalimat ban setong yang jelas terbaca, dan Kunbok sejenak termangu Bentakan-bentakan disertai bentrokan senjata di dalam kelenteng itu sejenak membuatnya tertegun, tapi BHWA yang tidak sabar lagi ini sudah tidak menunggu jawaban Kunbok Wanita itu sudah berkelebat masuk, dan Kunbok yang berdiri di luar ditinggal sendirian Bokong cu, kenapa melenggong saja? Siapa yang bertempur di dalam si meh yang datang menyusul tiba-tiba menyenggol pemuda itu mengejutkan Kunbok Eh, eh, aku tidak tahu Si meh, entahlah Kunbok tersadar dan dengan gugup pula dia tiba-tiba menggerakkan kakinya menyusul BHWA Si meh terheran, namun pelayan ini dengan muka tegang lalu mengikuti Kunbok memasuki kuil ban setong Kini suara senjata semakin terang, dan dari bentakan-bentakan nyaring di dalam itu Kunbok mengenal suara kekasihnya, BKWI Kunbok berdebar tidak karuan dan dengan cepat dia menuju ke suara pertempuran temiata bukan dirang sebah yang melainkan di atas loteng pada sebuah menara Maka Kunbok pun lalu berkelebat ke tempat itu dan karena ingin melihat apa yang terjadi dengan jalan tidak langsung Pemuda ini menyelinap di sebuah pilar, kemudian melayang naik di atas belandar Dan apa yang dilihat Kunbok tercengang? Seorang pemuda tinggi besar bermuka hitam dengan caping rendah di atas Kepala ternyata sedang dikeroyok oleh tiga wanita cantik, masing-masing adalah BHWA, seorang wanita tak dikenal dan BKWI Ahaha tanda seru Kunbok membelalakan matanya dan pemuda itu bengong bukan main Apa yang disaksikan sekarang ini adalah suatu kenyataan yang hampir tidak dipercayainya Karena BKWI yang sehari-harinya lemah tak berdaya itu ternyata kini berbalik 180 derajat Kekasihnya itu beterbangan kian kemari seperti walet menyambar-nyambar menyerang musuh dengan pekek kemarahannya Luar biasa tanda seru Kunbok mendesis kagum dan gerak cepat BKWI yang lincah menari-nari dengan pedang pendek di tangan kanan itu benar-benar membuat Kunbok terpukau Tiga orang wanita ini ternyata hebat semuanya, masing-masing memiliki ginkang mengagumkan dan kepandayan tinggi Terutama wanita berhaju ungu yang tidak dikenal Kunbok itu Wanita ini selalu memimpin serangan BHWA dan BKWI di komando berkali-kali untuk menyerang dari kiri atau kanan Untuk menusup perut atau membahat pinggang Dan semuanya itu mereka lakukan dengan kerus rempak dan susul-menyusul bertubi-tubi saling ganti-berganti Hebat dan luar biasa sekali Karena sinar pedang yang berkelebatan itu mencurah seperti hujan deras Tidak memberi waktu bagi lawan buat menarik napas sedetik pun Tapi anehnya, pemuda tinggi besar bermuka hitam ini enak-enak saja Sambaran pedang yang berseliwaran di muka dan belakang tubuhnya dengan gencar itu disambutnya tenang-tenang saja Tiga senjata yang ganti-berganti menyambar itu kadang-kadang dielak atau disampok mudah Dan dari tubuhnya keluar semacam angin pukulan yang menahan lajunya senjata Pedang di tangan BHWA maupun di tangan dua orang temannya yang lain selalu berhenti di depan tubuh pemuda itu Sejengkal saja jaraknya, namun toh tidak mampu diteruskan Senjata di tangan Tiga orang wanita ini seolah-olah macet di tengah jalan Tertahan oleh suatu hawa sakti yang amat mujijat Kunbok mendelong dan diam-diam dia terkejut bukan kepalang oleh kelihayan si pemuda muka hitam ini Siapakah dia? Kunbok membatin kaget dan tiba-tiba dia menjadi gatal tangan untuk turun membantu Dilihat naga-naganya, tiga orang wanita itu tidak bakal mampu untuk merobohkan lawan yang demikian sakti Apalagi selama itu pemuda tinggi hasar ini hanya mengelak dan menahan saja Tidak membalas sebuah serang ampun dengan ilmu silatnya yang hebat Maka Kunbok menjadi gatal tangan untuk segera melompat Namun tiba-tiba pemuda aneh itu mengeluarkan satu bentakan pendek Pedang bihawe yang menusuk matu sekonyong-konyong dijepit dengan dua jari telunjuk dan jari tengah Sementara tikantan di kawe yang mengarah pinggang di egos sedikit Dan pada saat itu, pedang di tangan si wanita baju ungu meluncur dras membacok pundaknya Hebat serangan terakhir ini, karena pemuda muka hitam itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengelak Tapi apa yang terjadi pada detik-detik berikutnya itu sungguh mengejutkan semua pihak Pedang bihawe yang dijepit ternyata tidak dapat dilepas Dan bacokan dras ke pundak kiri itu dengan tepat mengenai sasarannya Cepret Si wanita baju ungu mengeluarkan pekek kaget ketika pedangnya membacok tubuh lawan Tapi mental seperti bertemu karet kinyal Dan pedang bihawe yang dijepit dua jari baja itu sekonyong-konyong disendal kuat Pundak yang dibacok temiata tidak apa-apa Tapi baju yang menjadi sasaran robe lebar Dan pada saat itu, bihawe berteriak tertahan karena tidak mampu menjaga senjatanya lagi Pedang di tangannya tahu-tahu terbetot lawan dan sementara si wanita baju ungu tertegun kaget melihat Kejadian ini sekonyong-konyong gagang pedang rampasan itu telah menyambar lehemnya Plak Aduh Wanita baju ungu terpelan temkroboh dan wanita itu mengeluh pendek Tubuhnya seperti disambar petir dan leher yang terkena gagang pedang tampak hiru kehitaman Kontan dia terjungkal dan senjata yang di tangan pun ikut mencelat lepas Sementara dia sudah terkapar di atas lantai dalam keadaan pingsan Aih! Bihawe A dan BKWI kaget sekali menjaksikan kejadian ini Namun sebelum mereka berbuat sesuatu, tiba-tiba pemuda muka hitam itu sudah mendahului mereka Lawan yang amat lihai ini tahu-tahu telah menggerakan kaki secara aneh Melangkah zigzag dengan kecepatan kilat dan sebelum mereka tahu apa yang terjadi Tiba-tiba tengkuk mereka sudah disambar empat jari yang seperti godang Duk-duk tanda seru Bihawe I dan Bihawe A mengeluh panjang dan kedua orang wanita itu terjerembap ke depan Tengkuk yang ditampar tangan ampuh itu serasa kejatuhan langit ambruk dan tanpa berteriak lagi Keduanya pun lunglai seperti kain basah Kakak beradik itu sama-sama roboh Dan kunbok yang melihat semua peristiwa itu di atas belandar tertegun kaget Kejadian yang hanya beberapa detik ini sungguh terlampau cepat sekali berlangsungnya Dan dia yang sudah siap melompat turun itu jadi terkesima Apa yang disaksikan ini memang luar biasa sekali Hampir tidak dapat diikutinya Tapi setelah Bihawe I dan Bihawe A roboh di atas lantai dalam keadaan pingsan itu Tersadarlah kunbok dengan tiba-tiba Dia lalu melengking tinggi dan pemuda muka hitam yang sedang Mengusap peluh di bawah itu dibuatnya terkejut Seperti Garuda terbang saja kunbok tahu-tahu telah hinggap di atas lantai Di depan pemuda tinggi besar itu dengan kaki ringan Pemuda muka hitam itu terkejut Dan dia memandang dengan muka gelap ke arah kunbok Siapa kau bentakan perlahan yang diserukan Lirih ini menggetarkan isi ruangan dan kunbok yang dipandang tercekat kaget Setelah sekarang Putra Bu Tiong Kiam Kun Seng ini berhadapan langsung Dengan lawan yang tidak dikenal itu baru yah pemuda ini merasakan perbawah yang amat besar memancar dari tubuh lawannya itu Pemiata pemuda ini memang hebat bukan main Sorot matanya yang mengkilat seperti matu naga sakti itu benar-benar mengguncangkan jiwanya Dan sikap lawan yang demikian tenang penuh kepercayaan terhadap diri sendiri itu sejenak membuatnya tertegun Tapi kunbok yang hendak membela BKWI itu sudah menindah semua perasaannya yang berdebar tidak karuan Dan pemuda ini telah mencabut pedang mengusir kegelisahannya yang sekonyong-konyong mengganggu konsentrasinya Dia tidak menggubris pertanyaan lawan Malah sebaliknya dia yang ganti memhentak Sobat yang tidak tahu malu, apakah maksudmu membuat onar di rumah orang? Kalau kau hendak mengganggu wanita hadapilah aku dulu, jangan menghina wanita-wanita muda Pemuda muka hitam itu mendengus Hektometer, kau hendak menunjukkan kegagahanmu, sahabat? Memhelau wanita-wanita cantik ini? Baiklah, tapi terangkan dulu apa hohunganmu dengan mereka itu dan apakah kau juga termasuk anggota Hiat Goanpang? Kun Bok tersentak mendengar orang menyebut-nyebut nama Hiat Goanpang, namun dia menggelengkan kepala dengan tegas Tidak, aku bukan anggota Hiat Goanpang dan tentang hubunganku dengan mereka itu hanyalah hohungan persebabatan Apakah kau musuh Hiat Goanpang? Dan mengapa kau merobohkan tiga orang wanita ini? Pemuda tinggi besar itu tertawa dingin Aku merobohkan mereka karena mereka wanita-wanita licik, sahabat, dan kau yang kulihat memiliki watak gagah ini Bagaimana bisa menjadi sahabat siluman-siluman cantik seperti itu? Apakah kau tergiru oleh kecantikannya? Hektometer, sayang kalau begitu Jika aku boleh memberi nasihat, jauhilah wanita-wanita berbahaya ini, sahabat muda, karena kau kurang patut bergaul dengan mereka Tapi kalau kau tidak mau, terserah, itu adalah hakmu pribadi Kunbok merah mukanya Hektometer, kau sombong, sohat bentaknya marah Apakah kau kira nasihatmu ini sudah tepat kau berikan kepada aku? Apakah kau sudah menjadi orang yang bersih sendiri di dunia? Pemuda muka hitam itu mengangkat kepalanya Aku tidak bermaksud begitu, sahabat muda, tapi kalau kau penasaran majulah Bukankah kau sudah siap dengan pedang di tangan? Kunbok mendongkol sekali Dia membentak sambil memasang kuda-kuda dan pedang yang lurus di tangan diacungkan ke depan Sohat muka hitam, cabutlah senjatamu Aku tidak biasa menyerang lawan yang bertangan kosong Tapi pemuda muka hitam itu malah tertawa mengejek Sababat muda, sikapmu ini justru membuat aku melunakan hati Pemiatak kau bukan golongan penjahat yang suka mengandalkan kelebihan Baiklah aku akan bermurah hati kepadamu untuk memberikan kesempatan sebanyak lima jurus Nah, mulailah, aku sudah terbiasa menggunakan kaki tanganku dalam menghadapi irangan lawan Kunbok tertegun oleh jawaban ini namun melihat kesungguhan orang yang tampaknya kelewat percaya terhadap diri sendiri itu membuat dia naik kegusorannya Puterasi jago pedang itu merasa seakan-akan diremahkan Karena itu Kunbok lalu membentak nyaring dan tanpa bahayak bicara lagi sudah menggerakkan pedangnya menusuk leher lawan Jurus pemukaan It Kiam Cildu mulai dilancarkannya, dan mata pedang yang berkelebat ke depan itu bergetar menyilaukan pandangan Pemuda ini tidak mau main-main lagi, karena dia maklum bahwa si muka hitam itu memang orang yang amat lihai Karena itu dalam sekali gebrakan ini langsung dia mengeluarkan ilmu pedangnya Bu Tiong Kiam Sud yang baru diajarkan ayahnya itu berharapa waktu yang lalu Dan dia mengharap lawan yang tidak dikenal ini dapat dibuatnya terkejut dan roboh dalam beberapa gebrakan Tapi apa yang dikehendaki itu temiata tidak berjalan sesuai dengan keinginannya Memang pemuda itu terkejut, tapi dia tidak terdesak, apalagi roboh dalam beberapa gebrakan seperti keinginan Kunbok Bahkan Kunbok sendiri yang berbalik merasa kaget ketika dalam serangan pertantanya ini Pemuda muka hitam itu mengebutkan lengan bajunya dan berseru perlahan Aha, pembukaan jurus yang hebat sekali Mirip gaya Kunlunsan Seruan itu dibarengi kebutan tenang dan ujung pedang Kunbok yang menusuk leher ini bertemu dengan serangkum hawa kuat yang menahan lajunya pedang Kunbok terkesiap, bukan oleh kebutan yang dia tahan memang amat lihai itu Melainkan oleh seruan lawan yang dalam sekali gebrakan saja ternyata telah mengetahui aliran jurus pembukaan ilmu pedangnya Maka Kunbok berseru kaget dan pedang yang mental oleh hawa sakti itu Tiba-tiba dibalik arahnya dan membabat kaki dengan gaya melengkung lebar memayungi bulan Inilah gerak berikutnya dari jurusit kiamcilu Pedang tunggal menunjukkan jalan Sebuah serangan berhaya berdasarkan sikap tubuh lawan yang diserang Fapi pemuda muka hitam itu memang sekali Dia henar-henar menepati janji lima jurus serangan yang diberikan kepada Kunbok Tanpa membalas itu betul-betul dipegangnya teguh Dan serangan kedua yang dilancarkan dengan gaya melengkung lebar memayungi itu dihadapinya tanpa banyak gerak Kaki yang dibabat tidak digeser, tapi dibawa melompat tiba-tiba dengan enaknya Tidak begitu tinggi dia melompat, dan pedang yang berkesur serambut saja di bawah kakinya itu menyambar lewat Perbuatan ini sebenarnya terlampau berani, karena kalau tidak penuh perhitungan tentu dia bakal celaka Namun nyatanya, pedang Kunbok mengenai angin kosong di bawah kakinya Siluman Kunbok memaki marah dan pedang yang tidak mengenai sasalannya itu tiba-tiba digerakan menyilang Lawan sudah kemhali lagi pada posisinya semula, maka dengan gerak menggunting kali ini dia mengarah pinggang lawan dengan kecepatan penuh Kunbok sudah menjadi gemas oleh sikap lawan yang tampak enak-enakan itu, maka kekuatan serangan yang nomor tiga ini dibuatnya dua kali lebih ganas daripada yang pertama Namun lagi-lagi Kunbok dibuat tertegun Pedang yang menyambar secepat kilat itu tahu-tahu kehilangan lawannya Kesiur dingin angin senjatanya mendadak bertemu udara hampa membabat tanpa ada yang dihabat Kalau begitu, apa yang terjadi? Kiranya Kunbok baru tahu bahwa lawannya si muka hitam itu dengan kecepatan yang sukar diikuti metu Ternyata telah merendahkan diri sejajar lantai dalam gayanya menghindari guntingan pedang Ahaha Kunbok berseru kaget dan mau tidak mau dia menjadi kagum juga Lawan yang tadi merahkan diri seperti papan tipis di atas lantai itu kini tahu-tahu telah melenting berdiri Dan sambil tertawa dia menghitung serangan nomor tiga, Sababat Muda Kunbok merah mukanya dan Samhil berteriak nyaring dia kembali menerjang maju Peringatan lawannya itu tidak digubris, dan serangan berikutnya yang bertubi-tubi mulai dikerahkannya tanpa berhenti Sesungguhnya dia baru mengeluarkan ilmu pedangnya Bu Tiong Kiam Sud yang biasa, bukan intisarinya yang berjumlah tujuh jurus tapi yang baru dipelajarinya sebanyak tiga jurus itu Bukan, pemuda ini masih dalam taraf menjajagi ilmu kepandayan lawan, dan nasihat ayahnya agar dia tidak sembarangan mengeluarkan inti ilmu pedang Bu Tiong Kiam Sud yang disebut Bu Tiong Hoi Seng Kiam Sud itu masih diingatnya Karena itu, Kunbok juga masih menahan diri dan dengan ilmu pedangnya Bu Tiong Kiam Sud yang biasa dia mencecar lawan yang tidak dikenal itu Tapi temiata semua serangannya ini kandas di tengah jalan Si muka hitam yang amat lihai itu kalau tidak mengebut ia mengelak, dan semua serangannya yang bertubi-tubi itu tidak mendapatkan sasaran Kunbok menjadi gemas dan mulailah pemuda ini naik darah Lawan yang dihadapi seakan-akan bayangan saja, tidak pemah tersentuh Dan getaran hawa aneh yang melindungi tubuh lawannya itu terasa semakin kuat Hal ini terhukti apabila lawannya itu tidak sempat mengelak karena kecepatan pedangnya yang luar biasa Selalu saja ujung senjatanya itu terhenti di tengah jalan, tak dapat diteruskan dan mental karena membentur hawa sinkang yang amat mujijat Kunbok naik pitam Lima jurus cuma-cuma yang diberikan kepadanya telah habis sekarang, dan pemuda tinggi besar itu mulai memperingatkannya untuk balas menyerang Tapi Kunbok tidak peduli Kenyataan bahwa lawan selama lima jurus telah berhasil menghindari semua serangannya dengan baik tanpa balas menyerang Sungguh telah membuka matanya bahwa pemuda itu benar-henar hebat Dia menghadapi lawan tangguh Tapi Kunbok yang sudah bangkit kemarahannya ini tidak peduli Dia tiba-tiba berteriak nyaring, dan pedang yang tadi diputar itu mendadak berhenti Kertbok melompat mundur, dan mata pedangnya sekonyong-konyong menempel di tengah kening Inilah persiapan jurus ampuh butiong hui song kiamsut yang hendak dikeluarkan pemuda itu, dan si muka hitam yang melihat perubahan ini tertegun Ujung pedang di tengah kening tampak bergetar, dan pemuda itu terkejut Eh, kau hendak mengeluarkan jurus simpanan, sababat pemuda itu berseru waspadan Namun Kunbok malah memandangnya dengan sinar matu berapi Jangan banyak bicara, muka hitam, jagalah seranganku tiga jurus beturut-turut ini Kalau kau mampu menghindarinya kau sungguh patut menjadi guruku Biar menjadi budakmu pun aku rela Kunbok yang membentak marah itu disambut dengan kerutan alis dalam di wajah si muka hitam ini Namun mendengar ucapan terakhir itu pemuda ini tertawa hektometer Jangan tergesa-gesa, sababat muda Ketua Kunlunsan sendiri tidak berani sembarangan omong begitu kepada aku Ilmu pedangmu cukup hebat, tapi kau kurang matang Melihat naga-naganya, kau jelas dari Kunlunsan Tapi ilmu pedangmu yang bercorak sendiri itu agaknya bukan dari perguruan Kunlun siapakah kau Namun Kunbok tidak menjawab Pemuda ini sudah mengumpulkan seluruh kekuatan dirinya untuk menyerang Dan pembukaan buti longhui seng kiam sut yang dinamakan titu paiseng Menuding bumi menyembah bintang, itu sudah bergetar keras di tangan kanannya Ilmu silat ini memang belum lama dipelajarinya, tapi Kunbok yang merasa penasaran bahwa lima jurus berturut-turut Lawannya itu mengelak tanpa membalas sudah membuatnya serasa dibakar Karena itu, ketika urat syarafnya sudah menegang hebat dan dia mencapai kelimaka dari pemahukaan jurusnya ini Kunbok tiba-tiba melengking tinggi dan melompat ke atas Tubuh pemuda itu terbang ke langit-langit rumah, ke inudian dengan satu tuk ikan tajam dia melayang turun Ujung pedang menyambar ubun-ubun lawan, sedangkan jari kiri mencengkeram pundak Hawa yang dingin segera memenuhi ruangan itu, dan pemuda muka hitam berseru aneh Dia tampak terkejut oleh serangan yang luar biasa ini, dan tubuh Kunbok yang meluncur ke bawah dengan ujung pedang siap menusuk ubun-ubunnya itu sejenak membuatnya terbelalak Tapi dia tidak berani bersikap ayal Begitu pedang hampir menyentuh kepalanya mendadak pemuda ini melompat ke samping Kaki diputar dan tangan pun ikut digerakan, menampar sisi pedang yang menghunjam lurus ke bawah Akibatnya, benturan pertama kali dalam adu kecepatan ini pun terjadilah Plak des Kunbok bergoyang miring ke kanan dan pemuda muka hitam berseru heran Tamparan tangannya ke batang pedang Kunbok bertemu dengan kekuatan sinkang yang diluar dugaan, dan pemuda tinggi besar itu terkejut Dia merasakan perubahan luar biasa dalam adu tenaga dan pedang yang sudah dipukul miring itu eniata masih saja meluncur lurus ke bawah Cep pedang amblas seperti ganya sementara Kunbok sendiri berjungkir balik dengan ubuh seperti tonggak di atas gagang pedangnya Air, hebat pemuda muka hitam memuji kaget namun Kunbok tiba-tiba sudah memekik keras sambil berjumpalitan di udara pedang yang menancap lantai sudah dicabut Dan kini seperti dang menyambar-nyambar tubuh putra si jago pedang itu berkelebatan di udara dalam gulungan sinar pedangnya yang lebar panjang pendek Itulah jurus kedua yang dinamakan Heng Hun Pou Awan berarak hujan mencurah, dan segera saja si pemuda tinggi besar dikurung gelombang pedang yang tiada hentinya Wah pemuda muka hitam kembali mengeluarkan seruan kagetnya dan tubuh yang sudah dikelilingi awan pedang itu tampaknya tidak memiliki kesempatan keluar Kunbok berkelebatan di sekitar tubuhnya, dan pemuda tinggi besar ini sejenak tertegun Terus terang dia belum pemah menjumpai ilmu silat pedang yang seperti itu hebatnya, maka tentu saja dia terkejut Gelombang panjang pendek yang berseliwaran di sekeliling dirinya itu membungkus ketat Masih mengurung dan belum menyerang, tapi mendadak saja di susul lengkingan tinggi dari pecahan sinar yang berkerde peratusan banyaknya Itulah saat hujan mencurah yang mulai dilancarkan Kunbok Pemuda muka hitam terkejut bukan main menyaksikan datangnya serangan yang amat tiba-tiba ini Karena seluruh permukaan tubuhnya kin menjadi sasaran Mulai dari ujung rambutnya sampai ke bawah matuk kaki Karena itu, pemuda ini lain berteriak menggeledek dan ratusan mata pedang yang menusuk-nusuk bukan main cepatnya itu disambut dengan kedua lengan terpentang lebar Dia mengibas ke kanan-kiri, dan serangkum angin yang amat dasyat membantam percikan hujan Pedang itu, bret-bret-bret robekan kain itu terdengar berkali-kali dan Kunbok yang menyerang dari atas itu menjerit tertahan Dia merasa ditumbuk tangan raksasa, dan serangan henghun ongnya ambiar berantakan Hujan pedang yang bertubi-tubi mendadak lenyap, dan Kunbok yang disambar hawa iwek dasyat ini terpental setombak lebih Pemuda itu menyunduh langit-langit ruangan, akan tetapi dasar nekat dan marah yang sudah kelewat sangat membuat pemuda ini tidak memperdulikan keselamatan dirinya lagi Tubuh yang tertempar itu di jejakan silih berganti, dan ketika dia kembali melayang turun Kunbok tiba-tiba sudah menyilangkan pedangnya dalam bentuk segi lima bintang Kecil bertubi-tubi menyambar 21 jalan darah pusat di tubuh lawan Inilah serangan ketiga dari ilmu pedang Bu Tiong Bo An Seng Kiam Sud yang disebut Bu Tiong Bo An Seng atau bintang bertawuran didatam kabut Map ubatnya sungguh tidak kepalang lagi Pemuda muka hitam sampai terbengong melihat jurus yang amat luar biasa ini, namun dia cepat bertindak sigap Serangan bintang lima segi yang mematuk-matuk tubuhnya itu disambut hangat, dan melihat bahwa Kunbok tidak mau sudah dia lalu membentak geram dengan metel, terbelalak Pedang yang menyambar dirinya terang-terangan dicengkeram, buku-buku jarinya berkerotok, dan lengan kanan yang lain diulur menyambar leher Kunbok Kunbok terkesiap oleh perbuatan lawannya ini, namun dia sendiri sudah tidak ada waktu Senjata yang meluncur tidak mungkin ditarik balik, dan dia juga sudah menjadi macu gelap Maka begitu lawan menyambut pedangnya dengan tangan telanjang Kunbok malah berteriak girang sambil mengerahkan segenap tenaganya Krak peletak, aduh! Sekejap saja kejadian berikutnya itu, namun peristiwa yang istimewa ini telah menyudahi segalanya Pedang Kunbok bertemu dengan jari-jari lawan, dan cengkeraman jari baja itu seperti besi panas Bagi Kunbok yang menjadi terkejut bukan main Putra jago pedang ini tersentak karena dia tidak mengira bahwa dari jari-jari lawannya itu keluar hawa panas yang melebihi api Dan sementara dia terkejut tahu-tahu pedangnya itu telah patah menjadi empat bagian di susul sentuhan bara menyala pada kulit lehemnya Itulah cekikan si muka hitam Kunbok kaget bukan kepalang namun sebelum dia bergerak lebih lanjut tahu-tahu tangan yang mencengkeram lehemnya itu menyentak kuat Putra jago pedang ini hendak meronta, tapi dia kalah cepat Leher yang ditarik itu tiba-tiba saja telah disendal dan sekali banting saja tubuh pemuda itu pun tersungkur Beluk Kunbok menggelapar di atas si antai dan Putra Butiong Kiam Kun Seng ini mengeluh Dia mencoba bangkit berdiri, tapi sebuah tamparan sisi kepalanya membuat dia terputar dan tidak bangun lagi Kunbok pingsan hajaran keras yang diterimanya itu ternyata telah membuat kulit lehernya bengkak dan warna kemerahan seperti cap lima jari itu jelas telah melukai pemuda ini Memang bukan luka parah, tapi cukup untuk membuat pemuda itu beristirahat selama satu atau dua hari Pemuda muka hitam yang telah merobohkan lawannya ini tiba-tiba membalikan tubuh Bajunya sudah rohek-rohek tidak karuan, pertama karena bacokan wanita cantik berhaju ungu sedangkan yang lain adalah tusukan kunbok yang bertubi-tubi Dia memandang ke arah sebuah pilar, dan dengan bengis mementak nyaring, pelayan baju kuning, kau keluarlah Si meh yang sedari tadi memandang pucat di tempat persemhunyiannya kini keluar dengan tubuh gemetar Dia menyaksikan semua kejadian di dalam kuil ban setong ini, akan tetapi karena tidak mengira bahwa para majikannya roboh satu persatu oleh pemuda bermuka hitam itu ia menjadi kecut hatinya Kini, dipanggil geram oleh pemuda lihai itu si meh merasa gentar tidak karuhan Dia cepat menampakkan diri, karena tetap bersembunyi memang sudah tidak ada gunanya lagi Pemuda tinggi besar yang lihai itu telah mengetahui kehadirannya, maka dengan tubuh menggigli ia melangkah maju Kakinya tersaruk-saruk, dan wajah si meh yang cantik itu terbelalak ngeri Tai hiap, kau, kau hendak bicara apakah? Hendak membutuhkan diriku? Ah, aku siap, tai hiap kamar di sebelah kosong Apakah tai hiap, menghendaki aku sebagai penghibur? Asal tidak kau bunuh aku siap melayanimu, tai hiap aku siap melayanimu, aduh, plak Si meh tiba-tiba terpelanting ketika bayangan pemuda tinggi besar itu berkelebat di depannya Si muka hitam ini memaki gusar mendengar ucapan yang tidak senonoh itu dan sekali tampar saja si meh dibuatnya terlempar Lalu ketika pelayan itu bangkit berdiri dengan tubuh gemetar tau-tau punggung si meh sudah diangkatnya seperti orang menenteng kucing Pelayan bermulut kotor, kau temiata tidak berbeda dengan majikanmu, ya? Keparat, jangan main-main di depanku Hanya tunjukkan di mana tamu kalian bersemunyi Atau, kau mintaku banting mampus pemuda itu menyentuh urat nadi di belakang punggung dan si meh menjerit kesakitan Aduh, ampun, tai hiap ampun aku tidak tahu tamu siapa yang kau maksudkan itu si meh merontang ngeri tapi si muka hitam mendengus Hektometer, kau berpura-pura, ya? Aku mencari orang si pou itu, jahanam busuk yang suka memfitnah orang Ah, pou kong cu, tai hiap Dia, dia Ya di mana dia sekarang pemuda itu mengendorkan cengkeramannya dan si meh megap-megap Dia sudah kembali, tai hiap dia sudah pulang Kau tidak bohong sungguh mati Pemuda muka hitam tiba-tiba mengeraskan kembali tekanannya dan si meh menjerit kesakitan Aduh, aku tidak bohong, tai hiap, tidak bohong, sungguh mati Pelayan itu merontas sambil berteriak tapi si muka hitam ini tampaknya tidak peduli Kau tidak bisa dipercaya, pelayan busuk, kau membohongiku Jelas orang si pou itu tidak keluar dari pulau ini Hagaimana bisa dikatakan pulang? Hayo bicara yang betul, di mana jahanam cilik situ Si meh menjerit-jerit di cengkeram urat nadinya yang menimbulkan perasaan nyari yang amat menusuk itu dan pelayan ini bercucuran peluh Aduh, kendorkan tekananmu, tai hiap, kendorkan dulu, aku tidak main-main Pou kong cu benar-benar sudah meninggalkan pulau ini beberapa saat yang lalu Dia datang dan pergi lewat pintu rahasia Aduh, lepaskan cengkeramanmu, tai hiap Si meh menggeliat nyeri dan pemuda tinggi besar itu mengendorkan cengkeramannya mendengar pelayan itu berteriak kesakitan Dia tampaknya dapat menerima keterangan ini dan sinar matanya yang tadi berapi itu kini sedikit melunak Si meh dilempar, dan pelayan wanita itu terjerambah di atas si antai Hektometer, kau bisa membuktikannya, pelayan busuk? Si meh tertatih-tatih berdiri Bisa, tai hiap, bisa Kenapa tidak? Kalau aku bohong biarlah kau bunuh saja aku pelayan itu gemetar pucat dan pemuda muka hitam mengangkat alisnya Baiklah, coba tunjukkan kalau begitu pintu rahasia yang kau maksudkan itu Hayo jalan tanda seru pemuda itu menendang si meh dan pelayan yang ketakutan ini hampir saja menumahmu pilar Dia terkejut, dan dengan kaki menggigil ahimia berjalan sempoyongan menuju bangunan rumah di sebelah kanan kuil Si pemuda muka hitam mengikuti dari belakang, dan ketika pelayan itu memasuki kamar paling depan pelayan ini berhenti Disinilah, tai hiap Pintu rahasia itu menjadi satu dengan dinding ruangan Bokongcu melalui tempat ini Hektometer, kamar siapa ini? Kamar majikanmu? Si meh menggelengkan kepala Bukan, tai hiap, tapi kamar cap jipangcu Wanita cantik yang datang bersamaan dengan pemuda terakhir itu? Ya, siapa dia? Bokongcu, tai hiap Aku tidak tanya namanya pemuda ini membentak Aku tanya asal-usulnya Ah, dia, dia putra buti ong kiam kun seng Tai hiap jago pedang dari kun lunsan itu Hei, tanda seru pemuda itu terkejut Putra buti ong kiam kun seng? Ya, si mah menganggukan kepalanya dan pemuda tinggi besar itu tertegun Akan tetapi hanya sekejap saja dia terkejut Karena tiba-tiba sinar matanya yang mencorong berkilat kembali Dia mendorong si mah memasuki kamar Dan ketika mereka berdua sudah berada di dalam kamar Pemuda muka hitam itu berkata Keren, pelayan busuk Hayo cepat tunjukkan pintu rahasia itu kepadaku Kalau kau tidak bohong Nyawarau kuampuni Si mah menggigil ketakutan Dia memandang lawan yang amat lihai ini akan tetapi Karena terpaksa ia pun lalu melangkah maju Kamar wanita yang berbau harum ini terisi sebuah tempat tidur besar Cukup untuk tiga atau empat orang dewasa Dan kelambu merah muda yang menutupi tempat tidur itu dibuka oleh si mahon si mah membungkuk Dan ketika sebuah tombol kecil berwarna hitam dipencek oleh pelayan ini Tiba-tiba terdengarlah suara temho terbuka Dinding di balik tempat tidur itu terangkat Dan sebuah pintu dengan tangga tampak di depan mata Terowongan rahasia Pemuda muka hitam berkilat kelembira Namun tiba-tiba dia melompat maju menerkam si mah Si mah terkejut Tapi jalan darah dipundaknya tahu-tahu sudah ditekan orang Jangan macam-macam kau harus bersamaku sampai keluar dari terowongan ini Demiklan pemuda itu membentak dan si mah yang sudah didorong memasuki pintu rahasia itu terperanjat Ah, tapi-tapi aku tidak berani Tai hiap cap ji pangcu pasti menghukumku dengan hukuman berat Hektometer, itu urusanmu, pelayan busuk Atau, kau ingin merasakan siksaan nyeri di sekujur tubuhmu Pemuda ini memencek turat nadi di punggung si mah dan si mah seperti disengat listrik Dia berteriak tertahan Dan setelah sejenak memandang ngeri ke arah pemuda muka hitam itu akhirnya Sambil menangis pelayan ini menuruni tangga terowongan Pintu rahasia sudah tertutup lagi Dan si mah tersaruk-saruk menunjukkan jalan kepada lawannya itu dengan muka pucat Dinding di balik tempat tidur itu terangkat Dan sebuah pintu dengan tangga tampak di depan mata Terowongan rahasia Demikian tah, dua orang itu lalu berjalan di terowongan rahasia Dan si mah yang menjadi penunjuk jalan ini menggigil terus sepanjang langkah Pelayan itu sepucat kertas mukanya Tapi, karena tidak berdaya maka dia pun melangkah terus sambil terisak-isak Jalan yang mereka lalui tidak gelap Bahkan cukup terang dengan adanya lampu-lampu minyak yang tersebar di bawah tanah Namun langkah mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa terang itu sendiri Di satu pihak si muka hitam tetap bercuriga dan memasang penuh kewaspadaannya terhadap kemungkinan-kemungkinan jebakan Sedangkan di lain pihak si mah mencari-cari akal untuk menyelamatkan dirinya Baik dari lawannya itu maupun dari hukuman majikannya Akan tetapi semuanya itu tidak satu pun yang dapat dirabah Dan dua orang tawanan serta penawannya itu berjalan dengan pikiran masing-masing Dinding demi dinding telah mereka lalui dan beberapa ruangan berhenti beristitahat Ia tidak ikut campur dan demi ruangan yang miripnya seperti goa-goa alam itu mereka lewati tanpa berhenti Kaki terus melangkah dan lika-liku terowongam pun sudah tidak dapat mereka hitung lagi Oh, bokong cu, bokoko, kunbok serasa mimpi Panggilan yang terus-menerus memasuki telinganya itu seakan-akan sayup sampai Merdu seperti suara Dewi tapi dia tidak tahu di mana dia pada saat itu Dia merasa seakan-akan berada di tengah mega Terapung tak menentu pada ketinggian yang aneh Dan suara panggilan yang berkali-kali itu terasa menghanyutkannya pada sisi yang lain dari tepi langit Kunbok setengah mimpi, tidak tahu betapa tubuhnya digoyang-goyang lemah oleh jari, jari yang gemetar Bokong cu, bokoko kembali suara itu terdengar Kunbok terheran dan dia mencoba memasang telinga dia dengan baik Dan ketika suara panggilan itu terdengar lagi tiba-tiba kunbok merasa terkejut Dia seakan-akan telah mengenal baik suara yang memanggilnya ini Tapi siapa? Kunbok terlena dan sementara kesadarannya mulai pilih mendadak saja pemuda itu tersentak BKWI Kunbok tiba-tiba tertegun dan pemuda ini membuka mata Rasa setengah sadar yang seolah-olah mengangkatnya ke awan hayangan itu sekonyong-konyong saja lenyap Kunbok terkejut dan ketika untuk kesekian kalinya kembali suara merdu itu menyusup ke telinga tiba-tiba kunbok terjaga Pemuda itu tersentak dan begitu dia membuka mata Tampaklah olehnya seorang gadis berpakaian hitam berjongkok di sebelah kirinya dengan air mata basah BKWI KWI Kunbok berseru tertahan dan seperti orang kaget dari tidurnya pemuda ini tiba-tiba saja melompat bangun Akan tetapi baru dia mengangkat kepala mendadak pemuda itu mengaduh Lehem ia terasa sakit bukan main, sakit dan panas Karena itu kunbok terkejut dan BKWI yang melihat kekasihnya ini sadar kembali sekonyong-konyong tampak gembira Bokoko tanda seru gadis itu berseru iri dan kunbok yang hampir roboh kembali ini sudah disanggahnya cepat Kau, tidak apa-apa, bokoko Lehermu sakit? Belayan lembut yang disusul kecupan sayang di leher yang panas itu serasa es atau ombon pagi yang segar bagi kunbok Dia merasa nikmat, tapi begitu bihir kekasihnya lepas lagi kunbok tiba-tiba merasa pedih Pikirannya kini telah jernih kembali Dan semua ingatan tentang kejadian di kuil ban senintong itu mulai menyerbunya KWI moi, di mana musuh kita itu? Di mana si muka hitam yang keparat kurang ajar itu kunbok datang-datang memaki kalang kabut Dan dengan leher pedih dia menoleh ke sana-sini untuk mencari orang yang dimaksud Tapi BKWI menutup mulutnya dengan dua jari yang lemhaut SSTT jangan bertetiak teriak seperti orang gila, koko Pemuda itu sudah pergi Apakah kau bisa berdiri? Lihat, dua orang kakaku masih pingsan Kunbok terkejut dan dia memandang ke lantai Sekaranglah dia terbelalak karena BKWI yang datang bersamanya itu temiat tak benar saja masih menggelepak di atas lantai Dan di sehelah kanan BKWI itu terdapatlah si wanita cantik berbaju ungu Sementara jauh di sudut sana tampak patahan pedangnya yang menjadi empat potong Ahaha kunbok berseru tertahan dan dengan menahan sakit dia tiba-tiba melompat bangun KWI moi, kau bilang bahwa mereka berdua itu kakakmu pemuda itu terbelalak ke arah kekasihnya Tapi BKWI menganggukan kepalanya dengan senyum aneh Ya, bokoko, mereka memang benar adalah nci-nciku sendiri Ada apakah kunbok tertegun? Kalau begitu, kalau begitu Kalau begitu mengapa, bokoko? Kau sudah berkenalan dengan nci-bihawa, bukan? Ia adalah kakakku yang nomor dua Yang pertama adalah nci-bihawat gadis itu menuding ke wanita baju ungu dan kunbok kembali tertegun Ah, kalau begitu kalian tiga bersaudara, kawai imoi Ya, kalau begitu kenapa tidak menceritakannya dulu-dulu kepadaku? Hektometer, itu si atas permintaan kedua anciku sendiri Boko, kenapa hendak menyalahkan aku BKWI memandang cemberut ke arah kunbok dan pemuda ini terheran Lalu dia melanjutkan dengan nada setengah gemas Kita mengobrol melulu di sini, bokoko, tidak menolong mereka Kunbok tersipu-sipu kaget Eh, oh, tentu saja tidak KWI moi tentu saja tidak Apakah mereka mengalami luka kunbok Buru-buru menghaimpiri yang menggeletak di atas lantai Dan karena dia lebih dulu kenal dengan BKWI Maka pertama-tama pemuda itu pun menghampiri wanita cantik ini BKWI mengerutkan alis Tapi tiba-tiba gadis itu berseri mukanya Hektometer, kau hendak menolong nci-bihawa dahulu, bokoko? Baiklah, ia memang yang paling cantik di antara kita Siapa tidak tahu ia sudah menggondamu di tengah jalan? Kunbok terkejut Eh, apa maksudmu, KWI moi? Bukankah kita berdua hendak menolong mereka? Ya, tapi kenapa enci BKWI yang lebih dulu kau hampiri? BKWI pura-pura merengut dan kunbok terasa merah mukanya KWI moi, ini, ini, eh, bukankah tidak ada salahnya? BKWI maupun bigwat sama-sama pingsan, kenapa kau marah-marah? BKWI tiba-tiba membanting kaki Cih, siapa marah-marah? Aku hanya tanya kau mengapa enci BKWI yang lebih dahulu kau hampiri Apakah pertanyaan ini terlalu luar biasa? Sudahlah, kau urus menci BKWI itu dan aku mengurusen BKWI memutar tubuh tanpa banyak bicara dan dengan sikap cemberut gadis itu menghampiri kakaknya yang tertua ini Kunbok melenggong, dan tanpa terasa pemuda itu menjadi panas mukanya Sikap BKWI yang uring-uringan itu terasa aneh baginya Akan tetapi karena dia tahu bahwa BKWI memang kadang-kadang suka anggot komatnya Kalau lagi timhul maka dia pun menarik bau dan cepat memeriksa BHWA Lehernya sendiri sebenarnya terasa sakit Tapi karena mengkhawatirkan keadaan dua orang enci kekasihnya ini dia pun memaksa diri Tapi temiata BHWA pingsan biasa saja Pukulan tangan miring yang mengenai tengkuknya tidak terlalu berat Barangkali si muka hitam memang sengaja memberi keringanan Maka dengan totokan di atas pundak dan punggung sekejap kemudian sadarlah wanita itu BHWA menggeliat dan bulu mati yang lentik halus itu terbuka Bokongcu BHWA segera berseru lirih begitu matanya menatap Kunbok dan dengan cepat wanita itu melompat berdiri Tapi Kunbok yang hendak menenangkan hatinya tahu lau menekan pundak dengan halus Adik BHWA jangan tergesa-gesa Aliran darahmu baru saja normal kembali Duduklah Namun BHWA sudah menggelit cepat Dia melihat BHWA yang terjongkok di samping biguat Maka dengan muka cemas tahu-tahu dia telah melompat mendekati adiknya itu KWI moi terluka parahkah dia? Namun BHWA menggelengkan kepala Tampaknya tidak, jici, enci nomor dua, hanya lepamia yang matang biru Agaknya guaci terluka luar Ih, kalau begitu berikan penawar bengkak, KWI moi, dan totok jalan darah kaceng hiatnya BKWI mengangguk Sudah kulakukan, jici, dan pada saat itu Kunbok tahu-tahu juga telah berada di belakang mereka Tidak apa-apakah keadaannya, KWI moi pemuda itu bertanya lirih Tapi BKWI tidak menjawab Kunbok tersenyum kecut dan diam lihat keadaan biguat yang sudah ditotok oleh kekekasihnya Ternyata biguat sedikit lebih berat dibanding adik-adiknya tadi Karena kalau BKWI maupun BHWA sama sekali tidak ada luka luar Teradalah wanita baju ungu ini kulit lehernya biru, kehitaman Agaknya sambaran gagang pedang yang dipukulkan si muka hitam cukup keras Akan tetapi biar bagaimanapun juga masih untung karena kuat tidak sampai terluka parah Wanita itu hanya mengalami guncangan urat kecil Dan pukulan yang membuatnya pingsan itu melecatkan sedikit kulit lepamia yang putih mulus Akan tetapi BKWI yang sudah bekerja menolong kakak perempuannya ini telah menunjukkan hasil Biguat mulai bergerak-gerak dan wanita cantik itu mengeluh perlahan Kulit leher yang sudah dibalur minyak gosok oleh BKWI ini kelihatan khasiatnya Karena wama biru sekejap saja mulai lenyap Biguat membuka mata dan begitu melihat BKWI dan BHWA ada di sampingnya Wanita itu tahu-tahu melompat bangun KWI moi, HWA moi, di mana si muka hitam itu Wanita itu membentak marah dengan sinar matu berapi Namun BHWA sudah memegang lengannya dengan lembut Guat, C, jangan menghamburkan kemarahan dengan percuma Si muka hitam sudah pergi, agaknya diusir oleh bokongcu ini BHWA menunjuk kepada kunbok dan kunbok terkejut Biguat sendiri agaknya baru sadar bahwa di tempat itu Selain mereka bertiga juga terdapat seorang tamu Dan begitu memandang kunbok wanita cantik ini tampak tertegun Tapi sebelum dia melangkah maju kunbok yang gugup dikira dirinya Yang berhasil menghalau si muka hitam ya Rikliai sudah buru Buru membungkukan tubuh Ah, maaf adik HWA, dan engkau juga, nona guat Sesungguhnya si muka hitam bukan aku yang mengusim ya Terus terang aku sendiri juga roboh di tangannya Maaf, harap kalian tidak salah sangka Kunbok berkata dengan muka merah dan biguat serta BHWA terbelalak heran Eh, begitukah, bokongcu BHWA seakan tak percaya Kalau begitu, kemana dia sekarang? Semua orang memandang sekeliling dan tiba-tiba BHWA melanjutkan pertanyaan dengan kaget sambil menepuk dahinya Hi, kemana pula pelayanmu itu, guat si? Tadi si mah datang bersamaku BHWA tampak terkejut dan wanita itu akhirnya menoleh ke kanan Bokongcu, apakah si mah tidak bersaman, tadi? Kunbok mengerutkan Ailes Tadi ia memang bersamaku, adik HWA, tapi di mana ia sekarang terus terang aku juga tidak tahu Apakah kiranya ia bersembunyi? Hektometer, kalau bersembunyi dia pasti keluar, Kongcu, tidak mungkin sembunyi terus Ataukah si muka hitam? Benar tiba-tiba omongan yang belum selesai dari biguat itu sudah dilanjutkan BHWA Tentu si muka hitam yang kembali membuat gara-gara ini Si mah tentu ditangkap Eh, guat, Cik, Kweimoi, apakah kalian tidak ingin mencarinya di luar? Susulah, aku mencarinya duluan tanda seru BHWA tiba-tiba sudah berkelehat keluar dan BKWI serta biguat saling pandang sejenak Memang apa yang dikatakan oleh BHWA itu bisa saja terjadi Maka ahimia dua orang enci adik ini pun berkelebat keluar mengikuti BHWA Sementara Kunbok sudah ditarik lengannya oleh BHWA Mereka berempat segera mencari di sekeliling kuil Namun bayangan si meh yang tidak tampak batang hidungnya itu mulai diselidiki di dalam rumah yang masing-masing berdiri tidak berjauhan BHWA mencari ke rumah di sebelah kanan kuil sedangkan biguat serta kunbok mencari di bangunan rumah di sebelah kiri Untuk ini biguat dan dua orang temannya tidak menemukan sesuatu Tapi BHWA yang berada di rumah sebelah kanan kuil berteriak Agaknya dia menemukan jejak, dan biguat serta yang lain berkelebat mendatangi tempat itu Dan benarlah, BHWA berada di kamar depan, menyingkap kelambu yang agak kusut Inilah kamar BHWA sendiri, dan memang di tempat itu pula lah si mah menunjukkan jalan rahasia yang menuju terowongan bawah tanah Maka ketika semua orang sudah berada di situ dan BHWA menunjukkan tapak-tapak kaki yang terus ke bawah Seketika semua orang sama maklum bahwa si muka hitam telah memaksa si mah menunjukkan terowongan rahasia Keparat Si muka hitam itu sungguh kurang ajar sekali, guat chi Dia memasuki kamarku tanpa aturan BHWA mengepal tinju tapi kakaknya mengatupkan gigi Hektometer ini atas pengkhianatan si mehwe amoi, dan kita perlu menghukum pelayan itu Mari kita cari biguat sudah melompat masuk dan dengan muka merah wanita cantik itu berlari di dalam terowongan BHWA dan BKWI saling pandang, akan tetapi dua orang wanita ini pun ahimia sama-sama menganggukan kepala Dengan tanpa banyak cakap lagi keduanya pun melompat turun dan kunbok yang selalu digandeng BKWI itu juga diajak serta Pemuda ini sebenarnya ingin banyak bicara dengan kekasihnya itu, namun karena keadaan masih tidak mengijankan dia pun terpaksa menunda keinginannya Si mah memang perlu dicari dan si muka hitam itu pun juga perlu diketahui jejaknya dan teringat kepada kelihayan si muka hitam yang amat luar biasa itu hati kunbok berdebar tegang Sungguh tidak dinyana bahwa dalam sepuluh jurus saja bahkan kurang dia roboh di tangan orang Padahal dia sudah melawan sekuat tenaga siapakah pemuda itu? Pertanyaan ini mulai menghantui dinya Kedatangan si muka hitam ke kuil Ban Setong yang tidak diketahui maksudnya juga diam-diam menimbulkan pertanyaan Karena itu dia ingin sekali berbicara dengan BKWI, berbicara apa saja yang bertumpuk-tumpuk di dalam hatinya Mulai dari bagaimana kekasihnya itu bisa berada di pulau surga ini sampai pengelabuannya yang pura-pura tidak bisa silat Apakah sebenarnya yang tersembunyi di balik gerak-gerik kekasihnya yang aneh ini? Kunbok tidak tahu Terowongan yang mereka lalui sudah mencapai akhir Lubang gua yang terang benderang tampak di depan Bigwat sudah melompat keluar sementara mereka bertiga juga ikut melayang naik Sekaranglah kunbok tahu bahwa mereka temiata sudah berada di sebuah lembah dengan sungai yang gemericik di bawah tebing Ah, indah sekali Tapi kunbok tidak sempat menikmati panorama ini karena matanya membentur seseorang di belakang pohon Si meh Pelayan itu menggeletak di atas rumput tanpa berdaya Dan matanya yang terbelalak ke arah rombongan BKWI ini jelas menunjukkan rasa takutnya Bigwat sudah melompat mendekati pelayan itu Dan si meh yang rupanya tertotok gagu gemetar ketakutan melihat sorot metu majikannya Namun Bigwat rupanya cukup menahan nafsu Si meh yang tertotok tak berdaya itu dibebaskannya Dan ketika pelayan yang Menggigil ini sudah dapat menggerakkan tubuhnya Segera wanita itu menjatuhkan diri berlutut dengan muka sepucat kertas Ampun, Pangcu Ampun hamba dipaksa si muka hitam itu untuk menunjukkan terowongan rahasia Jalan darah hamba dipencet, dan hamba menderita kesakitan yang amat sangat Kalau Pangcu menganggap hamba bersalah hamba rela menerima hukuman Si meh menggigil di kaki majikannya dan Bigwat tiba-tiba menendang pelayannya itu Manusia keparat, siapa bilang kau tidak dianggap bersalah? Berhianat macam ini saja sudah cukup untuk dijadikan alasan membunuhmu Serat! Bigwat menarik pedangnya dan si meh terbelalak gemetar Pelayan ini hendak bicara, namun mulutnya keluh Untunglah pada saat itu bihwa tiba-tiba sudah melompat di depan kakaknya ini Adik HWA, apa yang hendak kau maui? Si meh sudah melanggar aturan nomor tiga kita, dan manusia macam ini tidak perlu diampuni Hektometer, itu kalau atas kesengajaan dirinya, enci Tapi pelayanmu itu berbuat alas paksaan di luar dirinya Siapa bilang dia melanggar aturan kita nomor tiga? Tidak, si meh memang boleh dihukum akan tetapi bukan hukuman menghabiskan nyawa Dia terlalu berat kalau dijatuhi tuduhan seperti itu Jasanya yang telah bertahun-tahun cukup untuk dijadikan pertimbangan Masa hendak dibunuh Hektometer, kalau begitu, apa yang hendak kau berikan kepadanya? HWA Moibigwat mulai marah tapi bihwa tenang-tenang saja Wanita itu menoleh kepada Kunbok, dan dengan suaranya yang lantang dia berkata Mengingat Hadimia seorang tamu agung di tempat kita, biarlah si meh dibebaskan Bagaimana kau Imoi, apakah kau setuju? Bihwa mencan dukungan ke arah adiknya yang paling muda BKWI tiba-tiba tersenyum dikulum Ih, kalau Bok Koko kau jadikan alasan tentu saja aku tidak berani menolak Enci Bi HWA Siapa ingin dianggap keji oleh seorang tamu istimewa yang berada di depan Matu Gadis itu Tertawa kecit dan tanpa diketahui Kunbok ia memberikan isyarat sebetah Matu kepada Encinya yang menghunus pedang itu Bihwa tertegun, dan seperti orang disadarkan tiba-tiba ia memasukkan senjatanya kembali Ah, maaf, Bok Kong Cu, aku hampir lupa diri wanita cantik itu buru-buru merendahkan tubuh dan dengan cepat dia sudah memutar tubuh lagi ke arah si meh Manusia tak tahu diuntung, bersyukurlah kepada Bok Kong Cu Karena kehadirannya aku memberimu kebebasan dari tuduhan berkhianat Pergitah tanda seru kaki bi kuat bergerak gemas dan tubuh si meh terpelanting Pelayan itu bangkit berdiri dengan kaki tertatih-tatih, tapi kegembiraan matanya tak dapat disembunyikan lagi Dia memhungkukan tubuhnya di depan Seng Majikan, mengucapkan terima kasih atas pengampunan yang diberikan, lalu berlutut pula di depan Kunbok dengan wajah berseri Bok Kong Cu, hamba mengaturkan beribu terima kasih atas pertolongan Kong Cu yang tak terhingga Atas kehadiran Kong Cu jiwa hamba selamat Semoga Kong Cu hidup gembira sehagai tamu agung tanda seru pelayan itu mengerling genit dan Kunbok merasa tidak enak Sudahlah, si meh, kau kembalilah Majikanmu terlalu memandang tinggi kepada aku Siapa yang hendak kelewat hangga? Simah membenturkan jidatnya sekali lagi lalu tanpa banyak cakap dia ngeloyor pergi meninggalkan empat orang itu memasuki terowongan rahasia Bigwat sejenak mengawasi kepergian pelayannya ini, lalu dia pun mengajak teman-temannya kembali ke Ban Setong Di sini Kunbok merasa keadaan sudah mulai tenang kembali, dan dia bersama tiga orang wanita cantik itu menyusul simah memasuki jalan rahasia Akan tetapi karena Bigwat dan BHWA masih mengiringnya dalam perjalanan dia pun kurang leluasa untuk bercakap-cakap dengan BKWI Tiga wanita bersaudara ini mulai menarik perhatiannya, dan tempat tinggal mereka yang demikian terpencil serta amat rahasia itu betul-betul menimbulkan banyak pertanyaan di dalam hatinya Tapi Kunbok masih menahan diri BHWA yang merupakan pengajak tunggal dalam petualangannya ke pulau surga ini juga belum menerangkan segala sesuatunya dengan jelas Karena mereka keburu bertanding dengan musuh lihai yang mampu menyelundup ke dalam pulau Dan teringat kepada ST muka hitam itu lagi-lagi jantung Kunbok tergetar Hebat sekali pemuda tinggi besar itu, siapakah dia namun pertanyaan ini pun masih merupakan teka teki Sampai akhirnya mereka kembali muncul di kamar BHWA untuk menuju pada rumah di samping kiri ban setong yang menjadi tempat tinggal Bigwat Pangu nomor 11 dari perkumpulan hiat Goan Pang itu Oh, mereka sudah duduk mengelilingi meja bundar Bigwat yang merupakan tuan rumah duduk di kursi kepala Sementara Kunbok dan dua orang adiknya duduk di kiri kanan berhadapan langsung dengan wanita cantik berbaju ungu ini Dan setelah keadaan tidak diganggu segala macam pertempuran sekarang lah Kunbok dapat mengamati jelas wajah kakak tertua BKWI ini Pemiatan wanita itu pun cantik bukan main hidungnya yang kecil mancung dengan bibir yang tipis kemerahan tanpa gincu memikat sekali untuk dipandang Dan sinar matanya yang berkilat penuh wibawa menunjukkan kesannya yang tegas dan agak dingin Berbeda dengan BKWI maupun BHWA yang mempunyai bentuk muka sedikit bulat adalah wanita ini memiliki wajah melonjung telur Dahinya sedikit lebar, namun rambut yang tertutup di atas kening itu menyembunyikan kelemahannya ini dan malah menampilkan sehentuk wajah yang tersendiri cantiknya Mereka memang sama-sama menarik, sama-sama muda dan memiliki sama-sama kelebihan tertentu Seperti BKWI misalnya, gadis itu memiliki daya pikat pada matanya yang jelig lenit, sedangkan BHWA pada sepasang bibimia yang indah menggerahkan Tidak tahu Kunbok yang mana sebenarnya di antara BKWI dan BHWA ini yang paling menarik Dan sekarang bertemu dengan Bigwat yang juga tidak kalah cantiknya itu Kunbok jadi tidak karuan rasa Kakak BKWI yang tertua ini mulai memandanginya terang-terangan, dan hidungnya yang kecil mancung itu tampak berkembang kempis manis Ada sesuatu yang amat memikat sekali pada diri ketua Hiat Goan Pang nomor 11 ini Dan sesuatu itu agaknya hidung yang mancung manis itulah Kunbok menyeringai masam di dalam hatinya Heran dia, bagaimana sekarang pandai menaksir wanita cantik pada daya pikatnya Hem, ini tentu gara-gara BKWI Kunbok menekan debaran jantungnya dan pada saat itu Bigwat pun membuka percakapan Bokongcu, maaf sebelumnya bahwa kami tiga bersaudara tidak dapat menyambut kedatanganmu sebagaimana layaknya Seorang tamu, pertama karena gengguan si muka hitam dan kedua karena aku prihadi tidak menyangka sama sekali bahwa adikku BKWI bakal membawamu ke tempat ini Apakah Kongcu mempunyai kesan tidak senang oleh semuanya ini? Kalau begitu sukalah Kongcu memaafkannya Kami tiga bersaudara memang mungkin wanita-wanita kasar, oleh sebah itu sukalah Kongcu memakluminya Suara merdu yang nyaring halus itu mulai memecahkan suasana Dan kunbok yang dijadikan sasaran penghormatan tersipu-sipu gugup Ah, nona Bigwat, harap jangan berlebihan pemuda itu bangkit berdiri dan menjura kepada tuan rumah dengan tergesa-gesa Lalu dengan suara merendah dia meneruskan Aku pribadi datang atas undangan adik BKWI Karena itu bila nona Bigwat merasa terganggu bicaralah terus terang Kita adalah orang-orang dunia persilatan, maka sudah biasa kalau ada gangguan-gangguan dari luar Apakah si muka hitam itu memang musuh kalian? Kunbok duduk kembali, dan Bigwat tiba-tiba mengerutkan alis Bok Kongcu, sebelum kita melanjutkan pembicaraan sukalah kau membuang sehutan nona itu Aku memang saudara tertua dari tiga bersaudara, namun ku kira masih lahih muda juga darimu Apakah tidak enak jika Kongcu memanggilku sama seperti sebutan terhadap BKWI dan BHWA? Kunbok memerah mukanya Ah, ini, ini jelek-jelek kau adalah seorang panggu, nona, bagaimana aku berani lancang memanggilmu seperti itu? Hei hei, Bok Koko memang belum ku beritahu Guaci, harap Cici tidak gusar BKWI tiba-tiba tertawa Geli dan Kunbok serta dua orang lain memandang terkejut Eh, begitukah kiranya, KWI MOI Bigwat tampak terbelalak Ya, begitukah nge? Ah kau nakal, KWI MOI Bigwat berseru Kenapa menyembunyikan rahasia kepada sababat sendiri? Wanita itu lalu memandang Kunbok Bok Kongcu, maafkan kenakalan adikku ini Memang kami tidak boleh sebarangan memberitahukannya pada orang luar Tapi karena Kongcu sudah menjadi sababat adikku maka kukira persoalan ini tidak perlu disembunyikan lagi Ketahuilah, Kongcu, kalau kasungkan kepadaku karena kedudukanku sebagai seorang ketua cabang hiat Goanpang yang nomor 11 adalah dua orang adik perempuanku itu pun juga memiliki kedudukan yang sama denganku Mereka adalah sama-sama ketua cabang pula Hanya kalau adik B.H.W.A. merupakan ketua cabang nomor 12 adalah B.K.W.I. merupakan ketua cabang nomor 13 dari perkumpulan kami hiat Goanpang Ahaha Kunbok terkejut seperti disengat lebah dan dengan matah, terbelalak dia memandang B.K.W.I. K.W.I. MOI, ini, ini betulkah itu? Tapi B.K.W.I. menganggukan kepalanya dengan tenang Gadis itu tersenyum manja kepada Kunbok dan dengan suaranya yang merdu ia menjawab Tidak salah, Boko kenapakah? Maaf bahwa aku selama ini menyembunyikannya kepadamu Ah, Kunbok tertegun lagi dan pemuda itu menjadi bengong Sungguh mati dia tidak mengira bahwa kekasihnya ini seorang ketua perkumpulan, meskipun ketua cabang Dan jawaban itu membuat dia seperti disengat kalah jengking Dugaan bahwa B.K.W.I. seorang gadis dusun ternyata menghadapi kenyataan luar biasa B.K.W.I. seorang tokoh persilatan, jelek-jelek adalah ketua cabang perkumpulan Hiat Goanpang B.K.W.I. seorang ketua cabang perkumpulan Hiat Goanpang